Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Kembali lagi dengan saya sendiri Lindatan Bagi kalian yang belum follow akun sosial media aku seperti Instagram Jangan lupa di follow di Lindatan2310 Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya Untuk notifikasi jika ada video yang baru di upload Oke di video kali ini sesuai dengan judulnya Kali ini saya akan sharing ke kalian Tentang hasil pemakaian mixing skincare debut Dengan skincare aku yang branded lainnya Dan juga disini saya akan sharing ke kalian Bagaimana kondisi wajahku saat ini Setelah saya tidak memakai skincare debut lagi Oke guys, jadi ini dia hasilnya Setelah saya mixing skincare debut Dan juga skincare branded lainnya Nah kebetulan hari ini saya gak pake makeup sama sekali Tapi disini saya cuma pake softline Dan juga sedikit lipstick Supaya gak keliatan pucat Oke jadi disini saya akan coba deketin kameranya Supaya keliatan lebih jelas Oke karena disini tuh memakai lighting Jadi agak sedikit lebih terang Tapi nanti saya akan kasih lihat Dan juga share ke kalian tentang fotonya Oke ini adalah hasil akhirnya Setelah saya mixing bersama-sama Skincare debut sampai habis dengan skincare branded lainnya Jadi disini banyak banget flag-flag coklat yang bermunculan Dan juga di daerah dagu disini tuh juga bermunculan yang namanya jerawat-jerawat halus Nah jadi kesimpulannya adalah Menurut aku disini untuk facial wash dan juga tonernya disini tuh Teksturnya bener-bener sangat ringan banget Dan menurut aku dua produk ini bisa dimixing dengan skincare kalian yang lainnya Karena setelah saya memakai dua produk facial wash dan juga toner ini Masih aman-aman dan juga fine Bahkan saya suka banget dengan facial washnya ini Dan juga gak bikin muka kita itu terlihat kering setelah dicuci Dan yang paling aku suka lagi Dia tuh bikin wajah saya tuh terlihat sangat moist dan juga lembut banget Untuk tonernya juga masih aman-aman aja Setelah saya mixing dengan skincare aku yang lainnya Nah sekarang yang jadi masalahnya Kenapa muka aku tuh bisa mengeluarkan yang namanya flag-flag coklat-coklat seperti ini Dan juga jerawat-jerawat kecil Yaitu adalah dye cream dan juga night creamnya Nah setelah serumnya udah habis Makanya saya mengganti serum dari Debit ini dengan produk Lencamp seperti ini Oke disini saya mixing untuk serum dari Lencampnya di malam hari Dan juga saya memakai cream night creamnya Seperti ini saya udah pake habis Muka saya sih masih fine-fine aja ya Walaupun mulai bermunculan kayak flag-flag coklat Tapi gak kemerah-merahan dan juga gak pre sama sekali Bahkan disini juga saya sempat selang-seling juga Memakai DNA Salmonnya Tapi juga gak ada efek sama sekali Dan keliatannya masih tetap sama aja Flag-flag coklatnya juga gak hilang sama sekali Dan juga tetap masih stay di wajah aku Bahkan bikin muka aku tuh kayak tambah lebih banyak flag-flag coklatnya Nah sedangkan untuk dye creamnya Saya tuh memakai serum dari Lencamp ini Seperti ini ya Di siang hari dan juga dye creamnya Dan saya gak memakai produk DNA Salmon lagi Jadi fokusnya cuma dua produk ini aja Tapi muka saya tuh bermunculan yang namanya Banyak banget jerawat-jerawat kecil Apalagi di daerah dagu dan juga pipi Pokoknya untuk dye creamnya ini gak cocok Untuk dimixing dengan skincare yang lainnya guys Jadi saya saranin ke kalian Untuk fokus dengan satu produk ini aja Tapi kalau untuk facial wash dan juga tonernya Masih aman-aman aja ya Oke guys ini adalah kondisi wajah aku Setelah satu minggu saya tidak memakai skincare debut lagi Nah disini saya sengaja gak pake cahaya lighting Supaya keliatan lebih jelas dan disini saya cuma memakai cahaya dari matahari langsung ya Karena saya gak mau keliatan kayak bohong-bohongan Jadi saya mau nge-review yang sejujurnya buat kalian semua Nah dari sini setelah saya tidak memakai skincare debut lagi Warna skin tone kulit aku tuh kayak semakin belang Dan juga udah gak keliatan glowing Seperti saya memakai skincare debut ya guys Terus untuk kemerah-merahannya disini dan juga flag coklatnya Disini tuh gak bisa hilang sama sekali Setelah saya mixing skincare debut dan juga skincare branded aku ya guys Masih keliatan kayak merah-merah gitu ya Padahal disini tuh gak perih atau kayak gatel gitu Tapi tetap kemerah-merahan kayak merasa kayak agak panas gitu ya guys Oke jadi disini kesimpulannya adalah Kalau skincare debut ini gak bisa bikin wajah kita itu tetap glowing Kalau kita mengganti skincare yang lainnya Kalau kita merasa bosan Jadi bagi kalian yang pengen banget mempunyai wajah tetap glowing Jadi kalian tetap harus fokus untuk memakai skincare debut aja Gak boleh diganti atau dimixing dengan skincare yang lainnya Oke jadi disini tuh baru satu minggu loh Saya gak memakai skincare debut Dan keliatan jelas banget ya Udah kayak keliatan warna kulitnya itu udah gak glowing lagi Dan keliatan sangat kusam juga Tapi yang jelas disini adalah Saya pengen banget sharing ke kalian Gimana sih kulit kita Kalau kita udah gak memakai skincare debut lagi Jadi kira-kira seperti ini ya guys Saya gak tau kenapa apakah pengaruh dari serum dan juga night creamnya Karena menurut aku untuk night creamnya itu bener-bener kayak booster Mencerahkan wajah kulit kita Dan juga menghaluskan wajah kulit kita di malam hari gitu guys Sedangkan untuk day creamnya saya memang katakan dari awal Kalau untuk day creamnya itu saya bener-bener gak cocok sama sekali Oke demikian review kali ini tentang mixing skincare debut dan juga skincare branded lainnya Nah bagi kalian yang mempunyai pengalaman yang sama Kalian juga boleh sharing-sharing dan juga cerita di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa kalian subscribe dan sampai jumpa lagi di channel gue yang selanjutnya Yang pastinya saya akan mereview produk yang sesungguhnya buat kalian Tanpa harus diedit dan juga di endorse sama sekali Sampai jumpa lagi and God bless you